Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi Pada kali ini Ibu akan membahas tentang organ pada manusia Apa yang dimaksud dengan organ dan sistem organ? Organ adalah kumpulan jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu yang sama Sebagai contoh, jantung merupakan sebuah organ Jantung terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan sarap Jantung melaksanakan fungsinya untuk memompah darah Sistem organ adalah kumpulan organ yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu Contoh, sistem pencernaan makanan terdiri dari organ-organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus Sistem pernafasan terdiri dari organ-organ seperti hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru yang didalamnya terdapat alveolus atau gelembung-gelembung udara Begitu juga dengan sistem-sistem organ yang lainnya Sistem organ pada manusia ada beberapa macam diantaranya Yang kesatu adalah sistem gerak 2. Sistem peredaran darah 3. Sistem pencernaan 4. Sistem pernafasan 5. Sistem ekresi 6. Sistem koordinasi 7. Sistem reproduksi Sistem gerak Sistem gerak dibangun oleh tulang dan otot Tulang-tulang akan membentuk rangka Fungsi rangka adalah Sebagai alat gerak pasif Dapat menegakkan tubuh atau memberi bentuk tubuh Tempat melekatnya otot duri Melindungi organ dalam Tempat membentukkan sel-sel darah merah Sel darah putih Keping darah Di sum-sum merah Dan tempat penyimpanan mineral Sedangkan otot Otot dianggap sebagai alat gerak aktif Karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi Coba perhatikan gambar berikut Di sini terdapat macam-macam tulang yang membentuk rangka Dan macam-macam otot Sistem peredaran darah Terdiri dari jantung Dan pembuluh-pembuluh darah Pembuluh darah dibedakan menjadi Pembuluh darah arteri Pembuluh darah vena Dan kapiler-kapiler darah Jantung Pada manusia Jantung terbagi menjadi Empat ruangan Dua atrium Dan dua ventrikel Atrium kanan dan kiri Ventrikel kanan dan ventrikel kiri Sedangkan pembuluh darah Dibedakan menjadi Arteri dan vena Arteri adalah Pembuluh darah Yang mengalirkan darahnya keluar dari jantung Sedangkan vena Pembuluh darah Yang mengalirkan darahnya Masuk ke jantung Sedangkan yang dimaksud dengan Kapiler-kapiler darah Merupakan percabangan Dari arteri dan vena Pembuluh darah kapiler ini Merupakan pembuluh darah yang Sangat kecil dan halus Yang masuk ke dalam organ-organ Warna merah pada pembuluh darah Menunjukkan darah yang dialirkannya Kaya akan oksigen Sedangkan warna biru Pada gambar pembuluh darah Menunjukkan darah yang dialirkannya Kaya akan karbon dioksida Sistem pernafasan Sistem pernafasan Dibangun oleh Hidung, faring, laring, trachea, tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan diafrahma Diafrahma disini Merupakan batas antara Rongga dada dan rongga perut Di dalam paru-paru terdapat alveolus Disitulah tempat terjadinya Pertukaran gas O2 dan CO2 Pada sistem pencernaan makanan Dibangun oleh organ-organ Seperti mulut Kerongkongan Lambung Usus halus Usus besar Rektum Dan anus Pada mulut Terjadi pencernaan makanan Secara mekanik Dan kimiawi Sedangkan di kerongkongan Hanya terjadi pencernaan makanan secara mekanik Dengan gerakan peristaltik Pada lambung Terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi Dengan cara mekanik meremas-remas makanan dan kimiawi Dengan menggunakan enjim-enjim Yang dapat mencerna Amilum Protein Dan lemak Pada usus halus Disini terjadi Proses penyerapan Sari-sari makanan Yang telah Selesai dicerna Dapat Dicerap Oleh Usus halus Pada usus besar Terjadi proses penyerapan air Dan pembusukan Makanan yang tidak dapat lagi Dicerna dan diserap Rektum dan anus Merupakan tempat Persiapan pengeluaran VSS Sistem ekresi Dibangun oleh Ginjal Ginjal memiliki fungsi Menyaring sampah metabolisme Dan mengeluarkannya dalam bentuk urin Kulit Kulit Memiliki fungsi Mengeluarkan lemak Dan keringat Yang mengandung air Garam Urea Ion-ion Seperti Natrium Paru-paru Paru-paru Merupakan organ Respirasi Atau pernafasan Dan juga organ ekresi Dianggap sebagai organ ekresi Karena paru-paru Dapat mengeluarkan CO2 Sebagai Sisa dari Metabolisme tubuh Hati Berfungsi membantu Fungsi ginjal Dengan cara Memecah Beberapa senyawa Yang bersifat racun Atau Detoksifikasi Dan menghasilkan Amonia Urea Serta Asam urat Yang akan Diekresikan Kedalam urin Sebelum ibu lanjutkan Ibu akan memberikan Soal Yang pertama Apakah fungsi Sistem ekresi Pada manusia Kita lanjutkan Dengan Sistem koordinasi Untuk sistem koordinasi Meliputi Sistem saraf Sistem hormon Dan sistem indera Sistem saraf Terdiri dari Susunan saraf pusat Yang terdiri dari Otak dan Sumsum tulang belakang Susunan saraf tepi Yang terdiri dari 12 pasang saraf kranial Dan 31 pasang Saraf spinal Berdasarkan Arah impuls Yang dibawanya Saraf ini Dibedakan Menjadi Afren Dan Efren Saraf afren Yaitu yang Membawa impuls Dari reseptor Ke susunan saraf pusat Sedangkan Efren Yang membawa Intruksi Atau tanggapan Terhadap Rangsang Dari susunan Saraf pusat Ke efektor Saraf efren Dibagi menjadi Dua Yaitu Somatik Dan Otonom Saraf somatik Terdiri dari Serat-serat neuron motorik Yang terdapat pada Otot rangka Sedangkan Saraf Otonom Terdiri dari Serat-serat Yang terdapat Pada Otot polos Jantung Dan Kelenjar Saraf otonom ini Terbagi menjadi Saraf simpatik Dan Saraf Parasimpatik Sistem hormon Terdiri dari Sekumpulan Kelenjar Dan organ Yang memproduksi Hormon Hormon adalah Senyawa organik Pembawa pesan Kimiawi Di dalam Aliran darah Menuju Sel Atau Jaringan Tubuh Pada Sistem hormon ini Terdiri dari Kelenjar Hipotalamus Kelenjar Tiroid Kelenjar Paratiroid Kelenjar Timus Kelenjar Adrenal Pankreas Pada Wanita Kelenjar Ovari Pada Pria Kelenjar Testis Sistem Indra Terdiri dari Indra Penglihat Atau Mata Ini adalah Sebagai Reseptor Atau Penerima Rangsang Berupa Cahaya Yang kedua Adalah Indra Pembau Ini adalah Reseptor Atau Penerima Rangsang Berupa Gas Atau Bau Indra Pendengar Atau Telinga Merupakan Reseptor Atau Penerima Rangsang Berupa Gelombang Suara Lidah Atau Indra Pengecap Merupakan Reseptor Atau Atau Penerima Rangsang Berupa Jat Kimia Dalam Bentuk Cairan Atau Padat Indra Prabah Atau Kulit Merupakan Reseptor Atau Penerima Rangsang Berupa Tekanan Dan Sentuhan Sistem Reproduksi Pada Sistem Reproduksi Dibedakan Menjadi Reproduksi Pada Wanita Dan Pada Pria Pada Wanita Terdiri Dari Ovarium Yang Jumlahnya Sepasang Kiri Dan Kanan Yang Berfungsi Untuk Memproduksi Ofum Atau Tempat Terjadinya Oogenesis Dan Dapat Menghasilkan Hormon Estrogen Dan Progesteron Tubah Falopi Atau Saluran Telur Yaitu Sebagai Tempat Terjadinya Fertilisasi Bila Telur Telah Masak Maka Akan Disalurkan Kedalam Tubah Falopi Kemudian Rahim Atau Uterus Merupakan Tempat Perkembangan Embryo Servi Tempat Tempat Jalannya Kelahiran Atau Keluarnya Calon Individu Baru Dan Vagina Merupakan Sebagai Organ Kopulasi Sistem Reproduksi Pada Pria Terdiri Dari Testis Yang Berjumlah Dua Dibungkus Oleh Skrotum Testis Ini Berfungsi Sebagai Tempat Pembentukan Sperma Atau Spermatogenesis Dan Menghasilkan Hormon Testoterone Pada Organ Reproduksi Pria Terdapat Saluran Reproduksi Yang Terdiri Dari Epididinis Yang Merupakan Saluran Yang Berkelok-kelok Setelah Epididinis Ada Fas Deferens Kemudian Disimpan Pada Fesika Seminalis Dilanjutkan Ke Fas Deferens Saluran Fas Deferens Dan Dari Fas Deferens Ke Duktus Ejakulatorius Dan Sperma Akan Dikeluarkan Melalui Uretra Yang Terdapat Dalam Penis Dan Pada Pria Ada Kelenjar Aksesoris Seperti Fesika Seminalis Kelenjar Prostat Dan Kelenjar Koper Nah Untuk Penis Berfungsi Sebagai Alat Kopulasi Sebelum Ibu Akhiri Ibu Akan Memberikan Soal Yang Kedua Jelaskan Perbedaan Sistem Saraf Dan Sistem Hormon Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sistem